Pembangunan jaringan irigasi di wilayah selatan Tabalong tahun ini memasuki tahapan survei investigasi desain atau SID oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Kalimantan II. Irigasi yang akan dibangun direncanakan mampu mengairi 3.220,25 hektare areal persawahan yang ada di 17 desa di Tabalong. Seluruh desa tersebut tersebar di Kecamatan Tanjung 1 desa, Kecamatan Kelua 7 desa, Kecamatan Benualawas 7 desa, serta Kecamatan Pugaan 2 desa. Saat dikonfirmasi usai pertemuan dengan masyarakat Kecamatan Kelua, Khamis tadi, Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Tabalong, Bineka Eko, mengatakan sebelum memasuki tahap pembangunan fisik, nantinya akan dilanjutkan dengan tahapan proyek perencanaan fisik atau detail engineering design. SIGD itu survei, integrasi, desain. Nah itu masih dalam tahap, tadi kan sudah kita dengar, dalam tahap masih pengiputan, pencocokan. Nah apabila nanti kalau sudah mungkin masalahnya, baru kita lanjut ke D&D. Nah dengan adanya kita menansatkan ini, mudah-mudahan nantinya yang daerah yang tidak terkaper, yang tidak bisa ditanami, nantinya bisa. Akhirnya ketanam, mudah-mudahan bisa menambah apa produksi petani nantinya ke depan. Sementara itu, Kepala Desa Pudak Setegal, Kecamatan Kelua, Suparmin berharap, proyek pembangunan saluran irigasi tersebut dapat terrealisasi. Pasalnya saat ini, petani di wilayahnya sangat terkendala jaringan irigasi. Yang itu suka hanya olang masyarakat, tapi kalau sudah banjir, kenapa bisa ditanggulangi. Kami itu masih di atasi air, Pak Sementara ini. Kalau sudah banjir, sampai ke rumah. Tapi kalau kering, kering sekali, Pak. Jadi kami itu, bau rumah itu untung-tungga, masuk kelasi. Kadang-kadang masir, kadang-kadang belak. Jadi harapannya, Pak, dengan nantinya misalkan dibangun juga tuh, yang seluruh irigasi ini apa harapan? Harapannya kami itu bisa boma dua kali setahun. Selain itu, Pak? Selain itu, mudah-mudahan kami itu termasuk banjir itu bisa diatasi ya, Pak. Kalau kita bisa mengatasi banjir, insya Allah kami berhasil. Sebelumnya di tahun 2017 lalu, Balai Wilayah Sungai Kalimantan II bersama konsultan telah melakukan studi kelayakan pengembangunan jaringan irigasi Kabupaten Tabalong dengan hasil pekerjaan tersebut layak dilaksanakan. Diperkirakan pembangunan fisik irigasi ini akan mulai dilakukan di tahun 2021 dengan pertimbangan tahapan berjalan lancar tanpa kendala. Mohd Rais, TV Tabalong, melaporkan.